Juga ini lho, urusan, apa urusan, urusan, urusan ijasa palsu nih. Tuduhan Bambang Tri yang menyebut ijasa SMA Presiden Jokowi merupakan hasil curian kian memanas. Sebelumnya dalam video berdurasi lebih dari 3 menit, Bambang yang juga penulis buku Jokowi Undercover mengatakan, ijasa Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seseorang bernama Jokowah Yudi. Jokowah Yudi adalah teman seangkatan Presiden Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowah Yudi mengaku pernah menerima pesan aneh pada awal 2022. Pesan aneh itu diduga terkait dengan isu ijasa palsu yang menyasar Presiden Jokowi. Joko awalnya tak menggubris pesan itu, sebab ia berpikir mana ada orang yang mau membeli ijasa SMA orang lain dengan harga selangit seperti itu. Beberapa hari setelahnya, ia bertemu dengan adik kelas semasa SMA. Ia menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Benar saja, memasuki bulan Oktober 2022, muncul isu bahwa ijasa Jokowi adalah palsu. Isu tersebut membuat Joko kembali mengingat pesan singkat yang ia terima di awal tahun. Ia bertanya-tanya, apakah pesan itu ada kaitannya dengan isu yang beredar ini? Meski demikian, sebagai seseorang yang mengetahui persis rekam jejak pendidikan Jokowi semasa SMA, Joko beranggapan isu itu adalah bohong tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali kebenarannya. Di sisi lain, ia berharap orang-orang yang menyebarkan isu itu menghentikan aksinya. Isu ijasa palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredari masyarakat. Bambang Tri adalah salah satu sosok yang terus-menerus menggembar-gemburkan isu tersebut. Bambang Tri sendiri sempat melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022 terkait ijasa Jokowi. Bambang mengugat Jokowi ihwal dugaan menggunakan ijasa palsu saat mengikuti Pilpres 2022. Gugatan itu terdaftar dalam perkara dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Pengugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijasa SD, SMP, dan SMA atas nama Jokowi Dodong. Pengugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijasa yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU. Meski demikian, belakangan Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Sugik Nur sebagai tersangka. Petersangkaan keduanya merujuk pada video yang diunggah Sugik Nur di channel Youtubenya Gus Nur 13 Official. Gak mudeng-deng. Kalau di SMA justru, karena teman saya kan ber すubat. Parlasks 3,~! Kelas 2, INTERMUNDU orangam. Karena saya itu dulu juara umum. Gak sombong . Kan asli pak masih ada 85 nya. Waktu wisuda. Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80, bukan masuk 82. Masuknya 80, wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini, ini orangnya. Yang moto-moto ini. Yang wisuda bareng-bareng wisuda, ada beberapa orang. Saya belakangan. Kita kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya. Kita manggil kan biasanya Jok gitu duluan. Jok kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu. Enggak tahunya jadi presiden teman kita. Ini saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelwish. Dilarang nih ya. Ngapain Mas Bang? Nikmati aja. Bapak pulang Mas Bang nanti janji sampah. Itu yang saya ingin saya enggak gaulah Edelwish gitu. Padahal itu kenangan orang kalau naik Gunung langsung punya Bung Edelwish kenang-kenangan gitu. Jadi yang kita rasakan selama dia mahasiswa itu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan. Tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan ya sederhana saja gojekannya gitu kan. Begurau. Kalau misalkan ketersinggungan enggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bapak. Beliau itu memang komersatu. Kita ini dari berapa kubu gitu kan. Malumlah dari mahasiswa kan ada HMP, ada apa. Tapi bisa disatukan. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa. Tapi beliau bisa merangkul kita semua gitu. Kita itu sama-sama kuliah. Kita ke hutan sama-sama. Praktikum sama-sama. Bisutah bersama. Ijasa aslinya itu seperti ini. Sama kita. Sama semua gitu. Ijasa kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa? Rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan. Yang penting itu tanda kelulusannya itu sah. Sampai ini. Jadi saya juga bapak. Jadi om memang di foto ini di aslinya. Kan sama tulisannya. Sama semua. Sama. Jadi adikannya Prof. Sunardi waktu itu. Prof. Sunardi ini. Rektor Prof. Sunardi. Jenis hurufnya kan memang seperti ini. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci. Mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi. Kita sama-sama. Sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai puncak. Mendak Gunung Kerinci. Jadi itu lah menjadi. Jadi ternyata perlambang. Kira-kira gitu kan. Dan beliau memang aktif di Silvagama. Kebetulan Pak Gito ini kan ketua Silvagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota juga. Satu-satu. Dan beliau gak mundur. Jadi satu.